Ketika mengkonsumsi rimpang itu kena diare Kena diare gak berhenti-berhenti Assalamualaikum Hai teman-teman gimana kabarnya Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur Ketemu lagi dengan channel Tatik Family Nah teman-teman di video kali ini Aku mau membahas tentang rimpang yang aku konsumsi selama satu tahun Dan aku akan menyampaikan sesuai dengan pengalamanku Selama satu tahun aku mengkonsumsi ya teman-teman Dari perjalanan aku mengkonsumsi rimpang itu Karena di kolom komentar Itu ada beberapa orang yang bertanya Jadi mau aku sedikit cerita menurut pengalamanku ya teman-teman Karena setiap orang, setiap individu, setiap badan Itu akan beda-beda reaksinya teman-teman Nah jadi nanti pertanyaannya aku akan simpen di atas ini ya teman-teman Kalau enggak salah pertanyaannya seperti ini Katanya suaminya mengkonsumsi rimpang Tapi ketika mengkonsumsi rimpang itu kena diare Kena diare enggak berhenti-berhenti Itu pertanyaannya Cuma yang jadi pertanyaan saya Apakah temanku yang komen ini Suaminya apakah punya penyakit empeduk atau enggak Yang kedua apakah ada riwayat penyakit lain Kayak gitu teman-teman Karena kenapa aku akan bercerita persiku Untuk menjelaskan ketika aku kena diare Jadi teman-teman Aku itu minum rimpang itu kurang lebih satu tahun Dalam perjalanan minum rimpang 6 bulan Itu aku kena diare hebat Ada videonya teman-teman yang waktu aku masuk rumah sakit Nah tapi jauh sebelum aku mengkonsumsi rimpang Itu memang aku sudah terdiagnosa punya batu empeduk Dan di saat terakhir itu empeduku kurang lebih 0,5 cm Dan dokter dari zaman awal aku kena batu empeduk Itu memang harus di operasi Cuma aku bertahan tidak mau karena punya alasan tertentu teman-teman Nah terus akhirnya setelah 6 bulan itu Aku mengkonsumsi rimpang Dan minum cuka apel Berarti kurang lebih 8 bulan deh teman-teman Totalnya 8 bulan Itu aku kena diare hebat Nggak tahu asal-asalnya kenapa Cuma yang aku perhatikan Aku nggak makan makanan pedas Nggak makan santan Nggak makan yang aneh-aneh sebelumnya Nah tahu-tahu pokoknya BAB BABnya itu kayak cair gitu teman-teman Nggak ada mules Nggak ada sakit perut Nggak ada meriang Nggak ada panas Pokoknya kondisi badan lagi normal Nah di saat itu tuh aku kena diarenya itu hampir 30 kali teman-teman Di saat perjalanan diare itu dari jam 3 malam Jam 3 pagi ya teman-teman Sampai ke jam setengah 7 itu 30 kali Aku tidak merasakan hal yang selayaknya kena diare Nggak mules Nggak perut Nggak kerucuk-kerucuk gitu Terus nggak panas perut Nggak meriang Nggak mual Nggak lemes Dan nggak demam Sampai aku dititik diarenya itu di 30 kali Itu nggak merasakan Makanya disuruh ke rumah sakit dari sore itu Aku bertahan Nggak-nggak Karena memang aku nggak merasakan Hal yang orang yang biasa kena diare Kayak dehidrasi gitu teman-teman Cuma aku kalau setiap Udah BAB aku minum Aku minum gitu Takut aku dehidrasi juga kan Nah akhirnya udah setengah 7 Akhirnya aku memutuskan untuk ke rumah sakit Karena takut dehidrasi juga kan Karena udah 30 dan takutnya nanti Nggak berhenti-berhenti Nah ketika aku masuk rumah sakit Teman-teman aku Akhirnya suruh dirawat Karena memang sudah tidak bisa ditolerir Dengan diare 30 kali Aku masuk ke UGD langsung impus Kemudian esok hari Aku ceritakan ke dokter Bahwa aku punya riwayat sebelumnya Itu batu empedu Cuma aku tuh ingat Di saat aku kena diare tuh Apalagi pembersihan batu empedu Ya gitu teman-teman Cuma kan aku belum pernah merasakan Gimana rasanya Kalau yang empedunya hancur gitu teman-teman Nah terus akhirnya Di esok hari itu Setelah aku konsultasi ke dokter Bercerita tentang penyakitku Akhirnya dokter menyarankan untuk USG Dan setelah USG Hasilnya ternyata luar biasa Aku dinyatakan batu empedunya bersih Bahkan dokternya sampai heran Masa sih bener ibu punya batu empedu Iya dok Nah kebetulan saya itu pas dirawat Di rumah sakit yang baru Teman-teman yang deket rumah Biasanya aku Waktu kontrol kenal batu empedu itu Di rumah sakit Satunya gitu teman-teman Karena Ah biar deket ke rumah gitu kan Jadi aku dirawat di rumah sakit yang deket Itu gak ada Ini bersih bu Terus aku bilang dokter Akhir aku kontrol itu Kantung empedunya infeksi Batunya udah 0,5 Terus kata dokter Dari hasil USG di rumah sakit yang baru ini Katanya kantung empedunya bagus Batu empedunya bener-bener bersih Tidak ada serpikan di kantung empedunya Itu menurut dokter dari hasil USG Nah dari situ berarti Oh mungkin aku lagi dibersihkan Dengan minuman rimpang dan secuka apel Jadi kembali lagi Ke pertanyaan Teman online ku Kalau misalkan Teman ku yang bertanya ini Kena diare Harus dicari tahu dulu Ada penyakit apa di badan kita Takutnya Ada batu empedu yang tidak Kedetek gitu ya Teman-teman pertama Yang kedua Kan minuman rimpang ini Teman-teman Minuman rimpang ini itu Tugas dan fungsi utamanya Untuk membersihkan usus Untuk mendetok badan Nah mungkin Badan teman ku ini itu Mungkin ya Banyak hal-hal yang Ibaratnya yang bikin Perlu dibersihkan lah gitu Ibaratnya teman-teman Akhirnya dibersihkan lah Dengan minuman rimpang ini Jadi mungkin Mendetok badan kita Yang tadinya kurang bagus Dengan minuman rimpang ini Yaitu dengan cara Didetok Yaitu dengan cara Mungkin BAB nya Kena diare Kayak gitulah teman-teman Nah kita ambil Sisi positifnya aja Kita cari tahu Apa sih Fungsi dari minuman rimpang Dari dokter Jedul Akbar Makanya saya suka Di setiap video Kalau nggak salah Suka menyampaikan Kalau memang teman-teman Kurang percaya Coba masuk Ke channelnya Dokter Jedul Akbar Disitu udah banyak pemaparan Biar teman-teman lebih percaya Nah ternyata Ketika si ibu ini komen Bahwa suaminya kena diare Ada yang komen lagi Katanya Dia juga nih Katanya di komennya Iya aku juga Awalnya kena Diare Ketika aku minum rimpang Tapi Makin kesini Udah makin normal Itu lagi Membersihkan Badan kita Bagi mendetok tubuh Nah Teman-teman Jadi udah jelas ya Ada subscriberku juga Yang mengalami hal itu Jadi buat teman-teman Kalau memang Mau nyoba rimpang Coba teman-teman Kalau misalkan ada diare Sambil perhatikan aja Diarenya seperti apa Apakah bikin lemes Apakah bikin dehidrasi Apakah bikin Demam Yaudah di stop Tapi kalau memang diare Apa namanya Diarenya aman-aman aja Kalau mau dituruskan Silahkan Kalau enggak Silahkan Karena memang Menurut dokter Jadul Akbar Juga Kalau memang Kita minum rimpang Nanti ada keluhan baru Yang sekiranya Tidak wajar Silahkan Di stop aja Itu Menurut dokter Jadul Akbar Aku Menyampaikan Tentang rimpang Disini Karena sesuai Pengalamanku ya Teman-teman Bukan karena Aku ahli rimpang Bukan karena Aku ahli Herbal Jadi Kalau teman-teman Ada yang bertanya Aku jawab Kurang paham Atau Kurang ngerti Ataupun Kurang paham Tolong Dimengerti Karena aku Memang Bercerita Menyampaikan Cerita ini Menyampaikan Cerita masalah Rimpang ini Sesuai Pengalamanku Selama satu tahun Aku mengkonsumsi Rimpang Semoga aja Video ini bisa Bermanfaat Buat teman-teman Yang lagi Mengkonsumsi Rimpang Baik ada Keluhan baru Ataupun tidak Silahkan Teman-teman Ambil Hal positifnya Aja Kalau menurut Aku Teman-teman Untuk minuman Rimpang ini Sangat aman Karena Minuman Rimpang ini Bahan Rempah-rempahnya Terbuat dari Jahe Kunyit Lengkuas Dan Serai Dimana Bahan-bahan Atau Rempah-rempah itu Yang selalu Digunakan Untuk Kita Masak Hampir Setiap Hari Semoga Video Yang Aku Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Bisa Menjadi Edukasi Buat Teman-teman Bisa Menjadi Informasi Yang Baik Buat Teman-teman Kalaupun Ada Hal Yang Baik Dari Cerita Aku Silahkan Teman-teman Bisa Diambil Likmahnya Kalaupun Ada Cerita Yang Kurang Baik Dari Aku Jangan Diikutin Semua Kembali Tergantung Ke Individu Masing-masing Badan Itu Beda-beda Reaksi Yang Kita Konsumsi Teman-teman Khususnya Untuk Mengkonsumsi Minuman Rimpang Oke Teman-teman Semoga Video Yang Aku Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Dan Saya Doakan Semoga Teman-teman Selalu Diberikan Kesehatan Diberikan Umur Yang Panjang Umur Yang Berkah Dan Umur Yang Sehat Dan Saya Akhir Videonya Sampai Disini Nanti Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh